Kematian kita itu tidak jelas tahun, tahun berapa, tanggal berapa, jam berapa. Makanya kita mesti selalu mengingatkan diri sendiri. Ngaca, tanya, bro kapan kamu mati? Tanya, kapan kamu mati? Ingat loh sebelum mati mesti sudah benar. Amen? Tapi jangan salah mengerti ya, ini mati melulu yang dia omongin. Gue jadi frustasi. Salah. Yang dimaksud mati itu bukan frustasi. Bapak Ibu pernah tahu permainan game yang namanya Monopoly gak? Tahu ya? Bapak Ibu kalau main Monopoly, aku beli gedung, aku beli saham. Gue jadi orang kaya. Betul gak? Jadi orang kaya. Bikin pabrik. Jualan ini itu. Setelah itu, hatinya terikat gak sama uang-uangan itu? Enggak kan? Ini cuma permainan, ditaruh lagi, dibungkus sudah. Lah hidup ini yang benar begitu. Kita kerja keras cari duit yang sebanyak mungkin. Kita tampilkan diri kita, anak Allah yang mati. Yang baik sama semua orang. Yang baik, yang bukan cuma baik, sempurna. Tampilkan itu. Ini hanya permainan. Jangan melekat pada hartanya. Percuma, mau ngapain? Kayak main Monopoly itu loh. Jadi kalau tanpa beban gitu. Bisnis. Dapat uang ratusan juta. Jangan matanya langsung. Ijo. Kayak main Monopoly aja. 100 juta yaudah. Cuma uang-uangan kok. Kan cuma uang-uangan. Kalau mati dibawa gak? Saya belum pernah lihat loh. Orang kalau mati ya, terus uangnya dibawa. Gak pernah. Yang saya lihat gini. Kalau mati ya, jasnya dibawa. Dikasih Alkitab lagi. Waduh. Disuruh baca Alkitab apa di sana? Tapi gak ada loh yang uang ditaruh di situ. Rumah apalagi gak ada. Kalau orang mati gak ada yang bisa dibawa. Makanya ketika hidup, jangan mengejar hedonik itu. Jangan bersifat hedonik. Mengejar sesuatu yang membahagiakan dirinya. Gak bisa. Udah gak usah kejar. Itulah yang disebut oleh Tuhan Yesus. Hidupmu letih lesu dan berbeban. Berat. Kamu mengejar hal yang sia-sia. Kenapa manusia bisa begitu? Tradisi nenek moyang. Kita lihat orang lain mengejar kekayaan. Aku juga. Manusia lihat, oh yang sukses itu yang kaya. Aku juga. Itu kan diturunkan lewat tradisi. Karena manusia itu pada dasarnya belajar dari meniru. Meniru. Makanya itulah yang akan diputuskan oleh Tuhan Yesus. Jangan lihat tradisi. Lihat kebenaran. Lihat aku. Matikan dagingmu. Kamu hidup letih lesu dan berbeban berat. Kenapa kamu mengejar yang sia-sia. Setiap hari kamu kejar harta itu. Kamu tidak kejar kebenaran. Akibatnya kamu letih lesu dan berbeban berat. Belajarlah kepada Tuhan Yesus. Aku akan memberikan kelegaan bagimu. Aku akan memberikan perhentian bagimu. Supaya kamu berhenti dari cara hidupmu yang hedonik tadi itu. Sia-sia kamu mengejar. Kayak lari di treadmill. Tidak bisa maju. Capek akhirnya. Kamu capek. Keinginanmu banyak. Capek. Banyak orang bermasalah hidupnya. Karena dirinya sendiri. Rugi. Udah baik-baik suami istri. Suaminya. Istrinya udah cantik. Suaminya bisa loh. Lirik-lirik yang lain lagi. Itu cari penyakit apa enggak? Ayo kasih tau saya. Ibu-ibu seneng. Ibu-ibu seneng banget tuh kalau begitu. Itu namanya cari penyakit. Nanti kalau ditinggal seluruh keluarganya nangis-nangis. Udah tua gak bisa makan. Nangis-nangis. Ke pendeta pak. Doain pak. Udah telat. Jangan buat dosa dari awal. Kan mustinya begitu. Jadi gak perlu menghadapi masalah yang tidak-tidak. Tapi itu gak cuman suami loh bu. Istri jaman sekarang gak mau kalah. Emansipasi katanya. Ada suami baik-baik. Istrinya sering pergi. Katanya belanja. Belah belanja kok sama suami orang. Kok belanja sendirian ya gak apa-apa lah ya. Belanja sama suami orang. Capek deh. Error. Manusia itu error. Alkitab berkata begini. Malekatku saja bisa sesat. Bisa toholah. Bisa error. Manusia hari ini banyak yang error. Kalau bapak ibu rajin ke gereja seperti ini. Buat apa kalau masih error? Ibarat komputer error. Mau punya komputer error. Komputer kalau error itu dipakai. Ditekan A keluar B. Ditekan C keluar E. Kok bisa ngomong dia ya? Error. Manusia juga begitu. Visi misi Tuhan jadi manusia Allah. Lah kok error? Manusia Allah itu ngadepnya ke sana. Ini malah ke sini. Wah di ngejarin harta. Kalau bapak ibu hari ini dikasih harta banyak. Itu milik Tuhan. Persembahkan untuk Tuhan. Bukan hanya gereja loh ya. Yang dimaksud Tuhan ya. Banyak. Pekerjaan Tuhan ada di gereja. Melalui bapak ibu sendiri. Macem-macem. Jangan pelit. Banyak orang boros. Kalau untuk keperluan dirinya sendiri. Tapi pelitnya minta ampun. Kalau untuk orang lain. Mulai hari ini dibalik. Harus pelit sama diri sendiri. Boros sama orang lain. Untuk latihan doang. Sebenarnya boros kan gak boleh ya. Gak boleh. Tapi karena saking pelitnya. Mesti dibalik dulu. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.